Halo semuanya, welcome back to my channel kali ini aku mau bikin makeup challenge aku mau beli makeup dan aku tuh udah beli maksudnya itu dibawah harga Rp 100.000 dan makeup yang aku beli itu ada beberapa macem dan itu harganya murah-murah banget dan menyampai Rp 100.000 lebih dan ini adalah hasil makeup yang aku bikin dengan nominal harga Rp 100.000 buat temen-temen yang penasaran jangan lupa like dulu video ini juga subscribe dan lihat videonya dan yang pertama aku beli aku beli foundation ini dari PIVA ultra foundation dari PIVA ini aku beli Rp 6.000 kalau gak salah dan sekarang kita coba di wajah aku kita buka dulu opak gajinya seperti ini dan aku sih kayaknya kurang suka dia sama opak gajinya yang kayak gini karena pas ditumpahin tuh aku muruluk dan wanginya itu kayak wangi emak-emak tapi kita coba ya kita tuangin di tangan aku sedikit demi sedikit lalu kita tutup-tutup di wajah karena aku gak beli beauty blender ataupun sponge jadi kita tep-tepnya pakai tangan aja ya pokoknya kita merata ini itu harus patah banget biar gak blok-blok-blok-blok-blok di wajah oke foundationnya udah aku pakai di wajah dan ini menurut aku kurang cover bahkan jauh meng-cover karena lihat berutusan aku masih kelihatan tapi gak apa-apa karena ini adalah make up challenge dan yang kedua aku beli bedak mark beli bedak mark ini ini masih ada labelnya harganya harganya 17.000 kita pakai oh iya dan karena di bedak mark ini gak ada sponge tadi juga aku beli sponge-nya aku beli sponge-nya harga 5.000 jadi kita apply ke wajah pakai sponge ini oke kita apply ini kan bedak tabur ya jadi pada ke bawah taburan-taburannya oke dan ini hasil bedaknya sama ya kurang nge-cover juga sih tapi kalau menurut aku beruntungannya masih kelihatan oke yang ketiga aku beli pensil alis ini harganya kalau gak salah itu 15.000 atau 20.000 aku lupa dan ini udah ada spoolie-nya kita pakai selamat menikmati selamat menikmati halisnya udah jadi dan sekarang aku mau pakai lipstick dari Revlon ini aku beli harganya 20.000 ini sih kwe ya karena kalau yang asli harganya gak akan sih itu dan langsung kita pakai di biber packaging-nya tuh kayak gini tapi kalau menurut aku ini tuh longgar ya tutupnya jadi kalau misalkan ditangkubin kayak gini tuh bisa jatuh kita pakai yang lebih cukup Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!